Pertama, apa tadi? Yang utama tadi, pertama soal amputasi politik, oke. Itu hal yang segera ingin orang tahu, soal Anies Pasudan, kira-kira itu yang dimaksud. Tapi kita tahu bahwa selain voluntarisme kita, voluntarisme artinya dorongan untuk menjadi sukarela. Voluntei artinya energi untuk memulai inisiatif. Voluntarisme terhadap Anies bisa juga dibaca sebagai kegugupan kita karena membayangkan Anies mampu nggak kalau terjadi semacam keadaan ketidaknormalan di dalam politik, kan itu intinya kan. Kalau normal-normal aja ya udah ikut aja, nanti 20% segala macam. Tetapi pemilu 2024 akan berlangsung di dalam formula-formula tidak normal. Kita lihat itu dari sekarang tuh. Soal usulan PDIP supaya hanya memilih partai, tidak memilih orang karena dianggap bahwa Anies dikelilingi oleh tokoh-tokoh. Jadi pasti partai yang ada tokohnya akan membuat Anies elektrisitasnya. Itu akan diganggu. Nah gangguan ini yang mesti kita baca sebagai justru kecemasan rezim terhadap perubahan politik yang dipercepat. Nah dari segi itu dengan mudah kita bayangkan, kalau misalnya Pak Jokowi udah punya calon, maka nggak akan ada halangan pada Anies. Jadi itu menunjukkan bahwa istana belum punya calon final definitif untuk diajukan sebagai calon presiden istana. Hal yang memang nggak boleh ada. Kalau kita belajar dari Pak Habibie, Pak Habibie nggak pernah sekalipun mengatakan ini yang akan meneruskan saya. Pak Harto juga nggak bilang begitu. SBE nggak pernah ikut-ikutan. Tapi ajaib kenapa Pak Jokowi merasa cemas kalau calonnya itu bukan dari lingkungan beliau. Itu bahayanya kalau orang sakit hati. Itu nggak enak kan? Kan Pak Jokowi udah mustinya berpikir sebagai negarawan. Saya percaya bahwa siapapun yang terpilih dia akan menuntun bangsa ini ke arah kejahteraan dan keadilan. Harusnya begitu ucapannya. Bukan kasih sinyal. Semua boleh ikut kompetisi. Tapi saya lebih suka yang berambut uban. Itu bias. Kan itu intinya. Jadi kita bikin counter argument sekarang bahwa tidak boleh presiden ikut campur di dalam urusan warga negara. sama seperti bapak tadi tidak boleh. Urusan publik itu dipertanyakan di forum publik. Maksudnya WA aja saya. Karena itu akan jadi headline besok. Dan kita sibuk begituan. Lalu istana goreng. Rocky Gerung memanfaatkan pesantren. Pura-pura masuk Islam. Kan bahayanya begitu. Itu masalahnya tuh. Kepekaan itu. Yang saya pastikan tadi bahwa itu terkait dengan status kita disini sebagai warga negara. Warga akademis. Semua orang berharap kapan Pak Rocky dapat hidayah? Percepat dong. Loh hidayah itu misteri. Bukan sesuatu yang diucapkan dan diniatkan dari pihak luar. Itu adalah keputusan kolbu tadi. Jadi dengan segala hormat pada kebaikan hati. Bapak saya mengerti suasana itu. Tapi jangan sampai hal itu justru yang diambil alih oleh mereka yang suka memprovokasi lalu terbelah lagi bangsa ini. Hanya karena soal itu. Itu poin-poin kedua tadi. Yang ketiga tadi dari alumnus yang rupanya dia memperhatikan diksi saya. Jadi saya mesti hati-hati nih. Jangan sampai yang saya ucapkan kemudian dibalikkan pada saya dan gak bisa saya pertanggung jawabkan. Saya pertanggung jawabkan. Di dalam ilmu politik demokrasi disebutkan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sekarang ada pertanyaan tuh. Yang disebut sebagai pemerintah itu siapa? Yang disebut sebagai pemerintah demi rakyat itu bagaimana? Yang disebut pemerintah dari oleh dan untuk rakyat itu akibatnya apa? Itu yang menyebabkan waktu pemilu kemarin saya bikin refleksi. Masa orang sakit jiwa boleh ikut menusuk di kotak suara? Oh dia warga negara? Iya. Tapi sebagai subyek hukum dia tidak lengkap untuk tadi menimbang kebijakan publik dengan kemampuan rasio. Karena dia mengalami delirium. Bahasa psikologinya delirium. Ketidakmampuan untuk berpikir. Bahkan yang udah jadi presiden aja ketidakmampuan berpikirnya masih ada kok. Semua kita punya ketidakmampuan berpikir. Tapi ada standar yang kita sebut percakapan rasional tentang public policy. Karena itu saya ubah sedikit dengan mengingat banyak pelajaran filsafat politik bahwa demokrasi itu bukan pemerintahan orang untuk orang dari orang oleh orang. Bukan. Demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Tadi betul kutipannya. The government of reason through the government by the people. Jadi memang diperlukan pemerintahan orang yang berakal. Kita tambahin aja berakal sehat. Ada aja orang berakal tapi akalnya bulus. Nah itu yang saya dorong sekarang supaya percakapan politik dilakukan di wilayah dimana akal bisa diuji. Dimana itu? Di panggung dangdut. Enggak bisa akal diuji di panggung dangdut. Di pesantren akal diuji. Di universitas akal diuji. Tapi justru disitu dilarang politik. Kan kontradiksi kan? Kita mau hasilkan pemimpin yang bermutu untuk tahu dia berakal apa tidak. Tapi presiden bilang jangan diskusi politik di kampus. Kalau BEM bikin diskusi politik rektornya dijawer. Jangan percakapan politik di pesantren. ngaco perpikiran itu. Kalau begitu pertanyaan apa kalau begitu yang akan dipercakapkan dan dimana? Di dalam sepanduk-sepanduk yang dipasang di seluruh Jawa. Terima kasih Jokowi. Terus ada potret Erick Tokir Puan Marhani segala macam. Tapi saya gak lihat mereka berdebat di forum akademis. Boleh aja pasang di situ. Tapi apakah poster yang gede itu sama dengan otaknya yang besar? Belum tentu. Kita ingin evaluasi perpolitikan kita. Karena itu undang setiap orang yang punya potensi untuk memimpin negara bikin panel di sini supaya kita tahu ini berpikir atau segedar ingin mempertontonkan uang. Kalau ingin mempertontonkan uang tunggu besok pagi. Lakukan serangan fajar. Jadi bagian itu. Jadi itu penting. Kita ingatkan bahwa semua potensi untuk menghasilkan pemimpin harus difilter di tempat di mana pikiran dimungkinkan. Pesantren adalah sekolah. Sekolah artinya berpikir. Berpikir artinya menguji. Pemimpin harus diuji. Bukan kan pemimpin kita itu dia nyogok lembaga survei tiba-tiba elektabilitasnya naik. Elektabilitasnya naik intelektualitasnya turun. Moralitasnya ikut drop. Masa pemimpin intelektualitasnya gak ada? Gugup untuk bicara. Harus nyontek dan nyontek pun gugup. Jadi bagian-bagian ini yang saya beritahu saya kasih kritik pada semua orang itu. Sekali lagi kita tunggu satu momentum politik di mana kita lihat Indonesia udah menemukan kembali otaknya. Indonesia udah kembali mampu berpikir. Kapan itu? Tergantung kita putuskan malam ini. Kita mau mempercepat pemilu atau kita mau mempercepat pemilu? Ya percepat aja sebaiknya. Supaya efisiensi di dalam kepanitiaan yang kan ada KPU yang gak tau KPU ngapain tuh. Anggarannya berapa? 100 riliun dia minta tuh. Tapi fungsinya cuma nyiapin kotak suara tidak melakukan pendidikan politik. Kalau ada pendidikan politik kotak suara itu bikin aja begini orang masukin disitu. Ragu gak? Jangan ragu kalau orang beretika gak akan ada yang nyolong kotak suara itu. Dibikin baja pun dicolong orang dan dimanipulasi di dalam komputer kan. Jadi publik harus dibuat percaya bahwa demokrasi itu harus dihasilkan dengan perdebatan intelektual. Itu intinya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.